Salah satu makanan yang wajib banget dinikmati kalau ke Jogja adalah bakmi Jawa. Di Jogja, warung bakmi Jawa ada di mana-mana. Nah, dua ciri bakmi Jawa lezat menurut enaknya mantul adalah... Pertama, carilah yang cara pengolahannya masih menggunakan tungku tanah liat atau anglo dan api yang berasal dari arang. Dan yang kedua, dimasaknya harus satu persatu sesuai permintaan pelanggan. Walaupun kamu jadi harus sabar menunggu ya mantulers. Nah, berdasarkan dua tips tadi, Kenta memilih makan di warung bakmi Gando. Kalau mau kesini, harus jeli melihat papan petunjuk untuk menuju warung makan ini ya mantulers. Karena kamu harus masuk gang melalui kedai kopi yang berada di depan. Dan baru deh kamu temuin surganya bakmi Jawa di Jogjakarta. Nah, si goreng. Iya, tapi aku jadi bingung nih, bingung. Aku pesen nasi goreng atau mie goreng. Iya, mau pesen kuah apa goreng. Jadi aku pesen semua. Aku pesen makanan-makanan, jadi ini ada mie-nya juga sama nasi gorengnya juga. Sama ini mie goreng. Mie goreng. Pakai telur bebek. Sama ini ada kelihatan ayam tidur. Ada indah juga. Jadi kita langsung makan aja ya. Oke bentar, sebelum makan aku cuci tangan dulu. Langsung makan aja ya. Selamat makan. Aku pengen makan kuah dulu. Ini bakmi Jawa ya. Kalau gitu mau gelangannya aku yang makan. Enggak, ini nanti. Bentar, tunggu. Bentar. Tapi ini putih-putih banget ya. Ini kuahnya putih sama mie-nya juga putih. Oh, terus ya mie-nya ada bisu juga ya. Kuah dulu ya. Iya dong. Susah ya gini aja ya mie-nya kuah ya. Ini kuahnya enak banget ini. Serius? Iya serius. Gimana, rasanya gimana? Ini ada yang rasa creamy-nya, ada asin-nya juga. Terus yang pakai telur juga kan. Jadi kayak apa ya, tambah rasa telur juga ada. Kalau mie kuahnya enak, udah tahu. Udah tahu. Tapi paling penting itu mie kan. Iya. Karena namanya bakmi. Betul. Enak gak? Hmm, hmm. Wow. Ini bener-bener enak banget tau. Ini juga pakai kaldu soalnya, Fen. Oh iya, iya, iya. Lasa kardunya ya. Terus ada sayur-sayurannya juga ada. Oke. T-O-M-H-O-T-O. Tomoto. T-O-M-A-T-O. 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 Hmm. Hmm. Misalnya main intro-nya. Jadi ini ada bibunya juga, ada mie juga. Ada jadi apa, teksturnya lucu gitu. Eh, nyampur ya. Ya, nyampur. Jadi enaknya gitu. Jadi campur-campur kayak gini. Oke. Gila enak tau. Ini nih, bakmi godok itu harus se-enak ini. Rasa guli, segar, dan manis. Mie-nya dimasak dengan tingkat kematangan yang pas. Terus, telur bebek ini bikin kuahnya jadi creamy. Aku gak mau pulang ke Jakarta. Aku mau di Jogja aja ya. Jajah channel sama kru, boleh kok pulang Jakarta. Hehehe. Oke. Ini. Udah habis mie makan nasi sama mie. Iya. Orang yang gak suka makan nasi sama mie goreng. Takut gendut. Iya, takut gendut. Ini nih. Ini mie goreng sama nasi. Udah campur. Iya. Ini semua, ini ada mie-nya ya. Di Jepan juga ada tau ya. Magelangan. Magelangan. Tapi namanya beda. Soba Messi. Soba itu mie. Ya. Messi itu. Pemain bola. Bukan, bukan Messi. Bukan nasi itu, itu Messi. Coba ya. Ini bingung banget ya. Kenapa? Rasanya nasi goreng. Tapi? Dan mie goreng. Iya. Tapi teksturnya mie goreng. Enggak. Jadi kayak gimana ya? Gini, gini, gini. Gak gini nih. Orang Indonesia sama orang Jepan. Itu sama-sama orang Asia ya. Oke. Jadi mukanya agak mirip. Tapi beda dong. Iya, beda. Orang Jepan sama orang Indonesia ini mau nikah. Anaknya mukanya Indonesia banget. Oke. Indonesia banget. Tapi dia gak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Jepan doang. Oke. Kamu ngerti? Ini, ini. Gimana? Tapi lucu ini teksturnya. Teksturnya lucu. Ada nasinya ada. Sama mie. Jadi gigi di sini. Mie, nasi. Mie, nasi. Mie, nasi. Mie, nasi. Mie, nasi. Udah, udah. Udah, udah. Nasi, 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 nasi. Udah, udah, udah. Kan ada yang ngeliatin tuh kan? Tuh, liat tuh. Tara, kita di pinggirnya. Maaf, ya, udah dipotong. Kasihan. Pakai kuannya, pake kuannya ya? Ya. Kuannya dulu ya? ắng Oka tunggu No Coba tunggu tunggu Juga ini Udah하시는enya ga Inuh Ya minum Namanya Secang Serah Secang Serah Coba makan balungnya Ya tho Wah, enak tuh, Ken. Enak, enak, enak. Ini kuahnya udah sampai dalam, merusak banget ini. Tapi ada dua-duanya ada teksturium minusnya, khas Jogja. Tapi tadi balungannya ada daging ya, Ken? Ya, aku makan dagingnya. Oh, jadi emang bukan tulang doang ya? Tapi biar makan dagingnya. Tapi emang bisa, aku ingin sama nasi pergi bisa juga. Belum kenyang? Belum kenyang. Oh iya? Ada manisnya ya, tapi wanginya enak. Mantulah, buat kami yang lagi lapar banget, wajib pesan magelagang ini. Selangi enak, wangi lompah-lompahnya bikin kutagihan. Wow, orang Indonesia ini kreatif ya. Turang aja, bisa dimasak seenak ini. Wow, pedas ya. Tapi rasa ricah barungan yang kaya akan cabai. Terut-tutup dengan rasa manis dari kecap danggura jawa. Cocok nih buat mantulah yang suka pedas. Ini cara makan ala aku. Siram kuah ricah barunya ke magelangan. Nyam, 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 nyam. Rasa pedas licah bertemu bumbu rumpah di magelangan. Langsung murdak-ludak di murdaku. Semuanya ada pedas, manis, asing. Enak tenang. Apa ya? Kola, kola. Kola, lebih manis. Dan ada apa ya? Ini rasa apa ya? Waktu ototnya sakit yang nempel itu apa ya? Ya koyok, koyok. Ini beneran enak mantulah. Ini beneran, eh JJ Chang kenapa ya? Ini beneran enak banget. Tapi ini kita pertama kali datang ke sini carinya susah ya. Ini karena ini di belakang hidung jam Jogja. Bakmi gandok. Bakmi gandok. Ini beneran sembunyi banget. Tapi masuk, ini orangnya penuh-penuh banget. Mau makanannya enak, enaknya. Mantul, mantap betul. Habisi ya! Ya, ya! Terima kasih sudah menonton!